Halo mam, hai semuanya, Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow IG aku Sharing lagi ya mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari Jadi pagi ini aku mulai aktivitas aku beberes ya mam ya Masya Allah rumah aku tuh super berantakan banget Banyak sampah, pokoknya ini nih kayak enak banget lah mam dilihatnya Ini aku mulai dari bersihkan meja makan dulu Ada beberapa makanan yang basi ya mam ya kemarin gitu Gak sempet lagi aku manaskan Karena kemarin tuh aku kerja masuk sif sore Pulang tuh udah jam setengah 10 malam gitu mam Jadi udah capek banget yaudah akhirnya aku tinggalin semuanya Pulang kerja tuh aku mandi langsung tidur gitu ya mam Yaudah akhirnya pagi ini aku baru mulai beberes lagi Ini meja makannya aku elap-elapin seperti ini Kalau misalnya ada remah-remahan makanan gitu Biar jatuh ke lantai ya mam Jadi nanti sekalian disapu Lanjut mam selesai bersihkan meja makan Ini aku mau beresin meja tv Ini banyak banget perintilan yang terletak ya mam ya Padahal bukan disini tempatnya Nah ini aku nyusun duit dulu Kemarin tuh ada belanja Jadi aku langsung letakin duitnya gitu aja Mau aku letak di dompet belanja ya mam ya Nah ini sambil aku beberes Aku mau sapa teman-teman dulu Halo teman-teman semuanya Gimana nih kabarnya hari ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya Diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan segala urusannya dipermudah Amin amin Yorobal alamin Nah teman-teman Aktifitasnya hari ini ngapain aja nih Ada yang beberes kah Seperti aku Atau ada yang lagi jalan-jalan Karena ini weekend ya mam ya Hari Sabtu Biasanya kan kalau weekend gitu Bagi yang kerja Atau yang punya anak sekolah Itu kan dimanfaatkan Untuk jalan-jalan Pokoknya me time bareng keluarga gitu Cuman aku gak jalan-jalan nih mam ya Ini justru malah beberes Yaudah gak apa-apa Karena memang mumpung libur juga Biasanya kan kalau kerja itu udah Riwul aja gitu Biasanya fokusnya kayak kemasa Gitu kan untuk bikin bekal kerja Cuman karena hari ini libur Yaudah aku manfaatkan Waktu libur aku Untuk beberes rumah Yang udah debunya tuh Semeter ya mam ini Jadi ini untuk meja tv-nya pun Aku lap-lapin pakai Tisu basah ya mam ya Biar lebih simpel Jadi tinggal buang gitu Dan menurut aku jauh lebih bersih juga Ketimbang pakai kain lap Karena di dalam Tisu basah ini Mengandung alkohol juga ya mam Jadi kayak lebih keset gitu Udah selesai Bersihkan meja tv-nya Ini aku mau Bereskan meja tamu ya mam Jadi ini ada beberapa Senek Atau kue lebaran ya mam ya Yang masih tersisa Remah-remahannya Nah ini ada Permen Kemarin tuh dikasih sama temen aku Permen sama Senek gitu Yaudah aku campurin aja Di toples permen Nanti kalau misalnya ada Anak tetangga aku yang main Atau Pengen ngemut permen Kita aku tinggal Ambil Biasanya kalau udah Habis lebaran gini Yang tersisa Tinggal remah-remahan Gitu ya mam ya Ya remah-remahan Makanan Tapi Enak aja gitu Untuk ngemil Sambil nonton tv Ini pun Lebaran kemarin Aku gak ada bikin Kue Semuanya tuh serba Beli aja Dan serba dikasih Gitu Beli pun aku Cuma sedikit ya mam ya Kebanyakan sih Dikasih sama temen-temen Kerja Kemudian Sama saudara-saudara Juga Jadi saling tuker Menuker kue Gitu Yaudah aku Hidayin aja Gitu Apa yang ada Lagipun Kalau lebaran Di tempatku Aku tuh lebaran Di tanah rantau Kemarin ya mam ya Jadi gak banyak Tamu yang dateng Cuma beberapa orang aja Beda Kalau kita lebaran Di kampung Halaman Itu tuh Masya Allah Terasa banget Lebarannya ya mam ya Rame banget Saudara semuanya Pada kumpul Nah lanjut nih mam Aku bereskan Meja tamu Ini sama Aku lapin Pake tisu basah Kemudian alas Mejanya Aku pasang lagi Ini tadi tuh Debunya lumayan banyak ya mam ya Karena kemarin tuh Aku Bukain pintu Gitu Jadi anginnya pun Lumayan kuat Yaudah lah Nah ini aku letakin lagi Untuk air mineral Sama toples-toples Jajanannya Udah mam Ini lanjut Tinggal disapu-sapu aja Ini pun debunya Lumayan banyak Mau langsung Aku sapu keluar ya mam ya Nanti sekalian Aku mau bersihkan halaman juga Jadi pohon mangga Aku tuh Kayak mulai berguguran gitu Mam daunnya Banyak banget Yang rontok-rontok Jadi mau aku sekalian Bersihkan Biar enak Nanti dilihatnya Udah mam Ini sapunya Aku arahin Keluar ya mam ya Langsung ke Pintu gitu Nggak aku Skopin lagi Nanti juga Aku mau sekalian Ini Sapu-sapu teras Karena terasnya pun udah berdebu Nggak tau deh Malam tadi tuh Entah hujan Entah enggak Pokoknya tuh Pagi-pagi Buka pintu tuh Kayak Udah basah aja gitu Mam halamannya Mungkin hujan Cuman aku nya Nggak sadar kali ya Mam ya udah Kenyenyaan tidur gitu Jadi nggak tau deh Entah hujan Entah angin Entah ribut Pokoknya Kalau badan udah capek Tidur tuh udah kayak Bleks gitu mam Udah nyenyak banget lah Nah ini Udah selesai Untuk urusan dalam rumah Ini tinggal aku bersihkan Area luar Untuk kesetnya Ini aku Apain dulu ya Mam ya Tebah-tebahin gitu Atau pukul-pukulin gitu Pake sapu Supaya kalau ada Debu-debu yang lengket Itu tuh Langsung Terah empas gitu Nah ini aku Sapu-sapu terasnya nih mam Untuk tanaman Nggak aku siram ya mam ya Kalau tanaman di bawah atap Atau nggak Yang kena sinar matahari Langsung Ini aku nggak siram Setiap hari mam Bisa sampai Dua-tiga hari Sekali gitu Baru aku siramin Ntar kalau misalnya Udah Dua atau tiga hari Baru deh Disiram Kayak kelihatan Ininya Media tanahnya itu Kayak Mulai mengering gitu Tapi biasanya Kalau lagi hujan Itu tuh aku Keluarin gitu mam Kayak aku hujan-hujanin gitu Supaya daun-daunnya pun Kena air hujan gitu Jadi kayak seger gitu Nah ini udah lanjut Aku tadi Cabutin juga Rumput-rumput Yang ada di pot bunga Bagian luar ini ya mam Ini aku sekalian Sapu-sapuin Untuk gotnya Kebetulan ini Gotnya tuh Kering ya mam ya Karena pembuangan aku tuh Kesamping Bukan ke depan sini Ini gotnya berlumut Kapan hari tuh Udah aku Iniin juga Udah bersihin gitu Lumutnya ya mam ya Cuman ini udah Tumbuh lagi Kayak Lembek banget gitu kan Belum sempet lagi Untuk Gak bersihin lumutnya Yaudahlah Yang penting Untuk sampah-sampahnya Ini aku sapu dulu Nah sampah yang di got ini Aku naikin Kayak gini ya mam ya Jadi nanti Tinggal aku masukin Kedalam plastik Sampah yang biru Kemudian nanti Tinggal aku buang Ketong sampah gitu Supaya nanti Petugas kebersihannya Lebih gampang Tinggal comot-comot Masuk ke dalam mobil gitu Udah Ini mam Aku sapu-sapu Kumpulin sampahnya Sebenernya Untuk nyapu Area luar ini Aku gak setiap hari ya mam ya Kecuali Kalo misalnya Daun manganya Ini lagi musim Gugur banget Gitu Baru deh Kayak setiap hari Disapu Tapi kalo enggak Biasanya Dua sampai tiga hari Sekali Baru deh Aku sapu-sapuin mam Karena aku khawatir juga Nanti sampahnya tuh Kayak terbang-terbang Ke tempat tetangga Gitu Jadi kayak Ini ya mamnya Segen gitu kan Apalagi Kalo di komplek Kayak gini Rumahnya tuh Kayak deket-deketan Banget Nah ini Alhamdulillah mam Aktifitas hari ini Ku Hari ini tuh Udah kelar Nanti tinggal aku Buang sampahnya Selesai buang sampah Nanti aku bisa mandi Kemudian bisa Leyeh-leyeh Biasanya sih Sambil edit-edit video Gitu Terima kasih Buat teman-teman Yang udah ngikutin Video aku ini Sampai selesai Mudah-mudahan Video aku ini Memberikan manfaat Buat teman-teman Semuanya Ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Salam manis Dari kami Lilis Andi Assalamualaikum mam Bye-bye Bye